Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah menggarap ground parkir guna mengurangi kemacetan yang sering terjadi di Kota Jambi. Selain itu, ini juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir serta menambah kenyamanan masyarakat. Beberapa titik jalan di Kota Jambi sering mengalami kemacetan panjang hingga sore hari. Paya upaya pemerintah Kota Jambi untuk menangani kasus ini. Seperti yang disampaikan wakil wali Kota Jambi Maulana saat menghadiri kegiatan penyerahan reward kepada camat dan lurah pada Senin 27 Februari 2023 di Aula Bepeda Kota Jambi. Maulana mengatakan akan membuat ground parkir. Tempat parkir ini adalah tempat khusus sentral untuk Kota Jambi ke depan, di mana Kota Jambi adalah ibu kota provinsi yang terus meningkat jumlah penduduknya dan jumlah kendaraan. Maulana juga mengatakan bahwa ini merupakan hal yang wajib dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk menyiapkan lahan parkir terpadu yang akan dikelola oleh dinas perhubungan. Selain itu juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir dan menambah kenyamanan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jambi adalah koronat isu sentral untuk Kota Jambi ke depan, sebagai ibu kota provinsi yang terus meningkat jumlah penduduknya, jumlah kendaraan meningkat juga, aktivitas masyarakat juga semakin beragam meningkat, maka keuntutan berikutnya adalah kita wajib. Mereka ke depan menyiapkan lahan parkir terpadu yang dikelola langsung oleh dinas perhubungan untuk meningkatkan sektor PAD dari pemerintah ini dan juga menambah kenyamanan.